Pemain sepak bola muslim menunjukkan totalitasnya saat bulan ramadhan, pasalnya para pemain ini turut melaksanakan ibadah puasa sembari berlatih bahkan bertanding. Tak jarang mereka bermain di kala cuaca yang sangat terik, seperti bintang Liverpool, Muhammad Salah, dan Karim Benzema yang pernah bermain ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Lantas, siapa saja pemain sepak bola muslim top yang turut melaksanakan ibadah puasa? Simak ulasan berikut. Salah satu gelendang terbaik dunia, Mesut Ozil selalu menjalankan ibadah puasa meskipun sedang dalam bermain sepak bola. Hal ini terlihat, Mesut Ozil selalu mengucapkan rasa syukur kepada sang pencipta di atas lapangan. Kebiasaan unik pemain asal Jerman itu sebelum menjalani pertandingan adalah tidak lupa selalu membaca Al-Quran terlebih dahulu. Seperti diungkapkan langsung oleh mantan pemain Real Madrid itu, Saya selalu melakukan hal itu sebelum saya keluar dan masuk ke lapangan. Saya selalu berdoa yang terbaik dan rekam tim saya pun mengetahui hal itu. Jadi mereka tidak dapat berbicara dengan saya ketika sedang melakukan doa. Striker Real Madrid itu selalu menjalankan ibadah puasa ketika bulan suci Ramadan tiba. Karim Benzema merupakan salah satu pesepak bola muslim yang taat. Pemain asal Perancis itu selalu membagikan kisah Ramadannya di media sosial Instagram. Karim Benzema juga ikut berpartisipasi dalam mendukung gerakan B-Fit, B-Safe pada tahun lalu yang diadakan oleh Dewan Olahraga Dubai. Riyad Mahrez merupakan pemain andalan dari Manchester City. Saat menandatangani kontraknya bersama Man City, Mahrez ditemani oleh ibunya yang menggunakan hijab. Mahrez merupakan pesepak bola muslim yang taat. Menjelang bulan suci Ramadan, pemain asal Ajazair itu selalu mengucapkan rasa syukur melalui akun twitternya dan sesekali selalu menyapa beberapa penggemarnya yang sedang menjalani ibadah puasa. Salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Chelsea, N'Golo Kante pernah berpuasa secara sembunyi-sembunyi ketika bermain untuk klub sebelumnya Cian ketika menjalani pertandingan di musim panas. Frank Ribery yang memutuskan masuk Islam pada tahun 2002 setelah menjalani pernikahannya dengan istrinya Wahida, wanita asal keturunan dari Ajazair. Pemain asal Perancis itu juga menambahkan namanya Bilal setelah memeluk agama Islam. Saat ini, Ribery bermain untuk Salernitana di Liga Italia. Edin Zeko merupakan salah satu striker terbaik Inter Milan. Zeko terlahir dari keluarga muslim yang taat dalam beribadah. Saat menjelang bulan Ramadan, Zeko selalu menjalani ibadah puasa meskipun sedang dalam pertandingan sepak bola. Paul Pogba merupakan salah satu muslim yang taat. Setiap akan melakukan pertandingan, Paul Pogba selalu berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dalam setiap pertandingannya. Paul Pogba yang lahir di Sene Edmarne dari orang tuanya Guinea, Paul Pogba dan saudaranya Volerentin dan Matthias yang merupakan keluarga muslim. Pada tahun 2019, pemain Perancis itu terlihat sedang berada di Mekah selama bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah umroh. Pernah pada bulan Ramadan tahun kemarin, Mohamed Salah sedang melakukan latihan di jam 2.40. Banyak penggemar Liverpool mengatakan bahwa Mohamed Salah mengubah jadwal latihannya yang biasa dilakukan setiap pagi berubah menjadi siang menjelang sore. Pernah dalam suatu pertandingan Liga Champions pada tahun 2019, Mohamed Salah sedang menjalani pertandingan. Kemudian menjelang berbuka puasa, pemain asal Mesir itu hanya meneguk satu gelas air putih sebelum melanjutkan pertandingan. Liverpool pun sangat mendukung para pemainnya yang menjalankan ibadah puasa. Seperti yang dikatakan oleh Jurgen Klopp, tidak ada masalah dengan puasa para pemain saya. Saya menghormati agama mereka, para pemain yang menjalankan ibadah puasa selalu memberikan yang terbaik di lapangan terlepas sedang puasa atau tidak. Sebelum menjalani pertandingan, Mohamed Salah dan Sadio Mane selalu telat ketika keluar dari ruang ganti, seperti diungkapkan oleh pelatih asal Jerman itu. Mohamed Salah dan Sadio Mane selalu berdoa terlebih dahulu sebelum menjalankan pertandingan. Dalam hidup ini banyak hal yang lebih penting dari sepak bola. Sadio Mane pernah mengungkapkan, agama sangat penting bagi saya. Saya menghormati setiap aturan Islam dan saya selalu melakukan shalat selama lima waktu dalam sehari dan saya tidak akan menyentuh alkohol. Tidak ada yang melarang antara agama dan keinginan saya untuk bermain bola. Saya dibesarkan dengan benar, dengan cara yang benar dan orang tahu saya bangga bahwa saya merupakan seorang pesepak bola. Thomas Partey diketahui memeluk agama Islam baru-baru ini, tepatnya pada pertengahan Maret 2022 yang lalu. Partey yang kini membela Arsenal itu menetapkan diri menjadi mu'alaf beberapa pekan sebelum bulan suci Ramadan di tahun ini tiba. Tentunya Ramadan kali ini akan menjadi spesial untuk Partey lantaran merasakan langsung bulan suci umat Islam ketika ia baru-baru ini masuk Islam. Itulah 10 pemain sepak bola top yang ikut puasa Ramadan tahun ini. Tunggu ulasan menarik lainnya dari Herald Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!